teman-teman sudah berapa lama di rumah aja saya sudah satu bulan mungkin ada yang dua minggu ada yang baru satu minggu yang pasti ada yang belum dan tidak akan bisa di rumah aja semua berbeda-beda saya banyak sekali ditanya oleh banyak sekali orang hampir semua orang yang saya kenal nah kapan sih pandemi Corona ini akan berakhir sampai kapan kita harus di rumah aja ada yang menembak sambil berharap sebulan lagi ya dua bulan lagi ya ada yang memprediksi pandemi ini masih akan berlangsung panjang sampai setahunan lagi mana yang benar kita semua tentu berharap ini selesai secepatnya tapi jujur memang tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir mustahil kita bisa tahu tanpa data yang akurat susah untuk kita bisa memprediksi kalau kita tidak punya data yang akan bisa memberikan kita gambaran bagaimana pandemi Corona di Indonesia apakah sudah mencapai puncaknya apakah mulai bergerak turun atau malah justru baru mulai bergerak naik dengan data saja sulit untuk memberikan prediksi yang akurat apalagi tanpa data saya ingin kasih contoh ibarat kita ingin pergi ke suatu tempat tapi kita tidak menggunakan Google Maps atau aplikasi seperti Waze misalnya karena dengan aplikasi itu kita bukan hanya bisa memprediksi waktu tempuh tapi juga kita bisa melihat hambatan-hambatan yang mungkin kita temui di sepanjang jalan Google Maps atau Waze menyimpan data ada banyak ponsel yang terhubung dengan Google dan dari situ Google bisa memprediksi kepadatan jalan raya ini adalah contoh atau ilustrasi bagaimana data bisa membantu kehidupan kita teman-teman saat ini jurnalis dimanapun di seluruh dunia sedang sibuk dengan data-data Corona berapa banyak yang terkonfirmasi positif berapa banyak yang sembuh berapa banyak yang meninggal seberapa cepat penyebarannya seberapa besar dampaknya tujuan dari data-data itu adalah pegangan untuk publik agar publik bisa menggunakannya sebagai rujukan untuk mengukur resiko untuk mengambil sikap untuk menentukan pilihan-pilihan untuk mengatur kehidupan kita data sangat penting di saat pandemi seperti ini masalahnya data-data terkait Corona ini terus bergerak selain itu tidak selalu bisa didapatkan dengan cepat dan akurat kenapa sebagian karena pemerintahnya cenderung tertutup sebagian lagi karena sinkronisasi data yang tidak lancar sisanya karena karakter virus Corona yang memang sulit dideteksi kemarin negatif besok bisa positif masa masa inkubasinya saja bisa sampai dua minggu selama ini jurnalis selalu bersanding dengan ilmuwan untuk menyampaikan fakta masalahnya lagi hingga hari ini para ilmuwan pun belum sampai pada konklusi yang sama tentang virus Corona berbagai hal yang ditemukan sifatnya masih sementara berbeda-beda ada yang bilang virus ini akan lenyap seiring dengan bergantinya musim ada yang bilang seseorang tidak mungkin tertular dua kali ada yang menyebut kina bisa menghambat Corona ada yang menyebut sebaliknya berbeda-beda belum ada suara bulat para ilmuwan masih terus mempelajarinya karena sekali lagi virus ini adalah virus yang benar-benar baru masih terlalu sedikit yang kita tahu sekarang hari ini satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri kita menghadapi kenyataan yang benar-benar baru tentunya kita berharap segalanya segera kembali normal bisa beraktifitas seperti biasa tetapi daripada berharap pada sesuatu yang belum jelas ketimbang merancang sesuatu yang muluk-muluk lebih baik kita mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi yang tidak ideal supaya tidak kaget biar kita lebih siap virus ini terbukti telah mengubah kebiasaan sehari-hari kita dalam waktu singkat dan tidak ada yang tahu sampai kapan ini berlangsung kita harus bersiap pada kemungkinan drastis sejak hari ini hidup umat manusia memang tidak akan pernah sama lagi dengan sebelumnya sulit? pasti, berat, sangat tapi kita manusia punya modal untuk menghadapi situasi ini apa itu? kemampuan beradaptasi tidak ada spesies lain di muka bumi yang kemampuan adaptasinya melebihi manusia dengan perlengkapan akal manusia pernah sedang dan akan bisa menyesuaikan diri lebih cepat dibandingkan spesies lain se ekstrim dan sesulit apapun kondisinya dan dengan iman kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan manusia dengan amat sempurna untuk membangun dunia apapun kondisinya benar berat, tapi kita melakukannya bersama-sama semua punya kesulitan dan kondisi berbeda yang bisa kita lakukan adalah mengisi peran masing-masing di tengah ketidakpastian ini kita masih bisa membuat kepastian-kepastian kecil yang bisa membuat hidup kita tetap bermakna di hari-hari ke depan sehat terus teman-teman sehat terus teman-teman selamat menikmati